Warga Desa Jelat, Kecamatan Baruk, Beg Ciamis, Jawa Barat digigerkan dengan penemuan mayat seorang pria. Mayat pria tersebut ditemukan sudah dalam kondisi tak utuh. Salah satu kaki dan tangannya hilang dan lehernya tercerat kawat baja yang terikat ke akar pohon. Sesosok mayat laki-laki itu ditemukan tercerat kawat baja di akar pohon Mahoni di jurang sisi jalan raya Ciamis, Cerbon, Tanjakan Alin Ayin. Dudun Ramudani, 42 tahun anggota FK Tagana Ciamis yang juga ke Dusun Nanggewer Desa Jelat, Barebek, Ciamis mengatakan jasad pertama kali ditemukan oleh seorang warga Iwan, 50 tahun pada Senin 28 Juni 2021, sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat saat hendak mencari rumput. Iwan kemudian memberitahukan penemuan mayat tersebut ke warga dan langsung dilaporkan ke polisi. Setelah tim Inavis Polarres Ciamis dan petugas medis datang ke lokasi, jasad laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut dievakuasi dari lokasi kejadian sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Senin 28 Juni 2021. Dudun mengatakan saat ditemukan kondisi jenazah sudah cukup memprihatinkan. Dikutip dari Tribun Jabar AID, kondisinya sudah membusuk dan sebagian sudah menjadi kerangka. Bukan hanya itu, kondisi jasad pun sudah tidak utuh. Menurut duduan, bagian anggota badan yang hilang tersebut sudah dimakan hewan buas. Mayat laki-laki tersebut saat ditemukan memakai celana jeans, kaos, dan jaket warna hitam. Warga juga tidak menemukan identitas apapun di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti apakah sesosok mayat laki-laki tersebut korban pembunuhan atau bukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!